Ya, pemirsa 1.170 kotak suara telah diterima Panitia Pemilihan Kejamatan Sungai Gelam dari ratusan TPS untuk pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi sendiri akan digelar dalam waktu dekat. Setelah menerima logistik surat suara pemilu dari Panitia Pemungutan Suara pada Kamis malam, Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK Sungai Gelam merencanakan akan menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 17 Februari atau Sabtu besok. Anggota PPK Yudha Al-Amin mengatakan, semua logistik pemilu dari 234 tempat pemungutan suara yang tersebar di 15 desa telah diterima. Logistik kini tersimpan rapi di kantor comat Sungai Gelam yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan TNI. PPK berharap pada pelaksanaan rapat pleno nantinya dapat berjalan aman dan lancar. PPK setempat merencanakan dalam proses rekapitulasi nantinya akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Kita di Sungai Gelam ada 15 desa dan jumlah kesuruhan TPS ada 234 TPS. Dan juga ada yang TPS terluar ada 3 TPS di desa Lada Panjang yaitu TPS 13, 14, dan 15. Jadi pleno itu direncanakan pada hari Sabtu nanti. Kita pada tanggal 17 Februari kita melaksankan pleno. Kemudian untuk jangka waktunya kita perkirakan 10 hari untuk jangka pleno di Sungai Gelam. Di Kecamata Sungai Gelam pada pemilu serentak tahun ini terdapat 1.170 kotak suara. Baik logistik kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI. Kemudian kotak suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Moro Jambi. Nufia Putri Sanjaya, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!